Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube FTIK Di IA Nogs Mawing Hari ini kita akan meneruskan materi kita Yaitu dengan judul Isim Nah, sebelum belajar Silahkan teman-teman Mempersiapkan segala persiapan belajarnya Ditinggalkan dulu Kegiatan-kegiatan yang mungkin Mengganggu pembelajarannya Siapkan buku Dan pulpen antum Sekiranya nanti ada hal-hal yang Perlu dituliskan, selahkan dicatat Langsung saja kita masuk ke materi kita Hari ini Taib, ayuhai syabab Judul kita hari ini yaitu Isim Nah, langsung saja kita ke pengertian isim Isim Berarti nama Segala sesuatu Yang dapat dinamakan Atau dinamai Contohnya Kolamun Artinya pulpen Jadi sesuatu Yang digunakan untuk menulis Dinamai dengan kolamun Kemudian Mutaan limun Artinya pelajar Jadi seseorang Yang belajar Dinamai dengan pelajar Kemudian Kaslanon Pemalas Semua orang Atau seseorang Yang suka Menendan-endan pekerjaan Atau berleha-leha Atau berleha-leha disebut dengan Pemalas Nah Isim merupakan Kata benda Nama orang Kata sifat Profesi Dan kata petunjuk Kemudian Isim Dibagi Dari jenis Dan bentuk Nah Dari jenisnya Isim terbagi dua Yaitu Muzakar Dan Mu'annas Kita beri contoh Disini ada Mius Bahun Artinya Lampu Untuk teman-teman Yang baru saja Belajar bahasa Arab Silahkan Di post video ini Kemudian Diulangi Kosa gata Yang baru teman-teman Dapatkan Kemudian Baru dilanjutkan Belajar lagi ya Langsung saja Contoh yang pertama itu Ada Mius Bahun Lampu Dan Untuk mu'annas Contohnya Saya Apa Saya Rotem Artinya Mobil Nah Untuk Petunjuknya Di kalimat Muzakar dan mu'annas ini Biasanya Kalimat mu'annas itu Ditandai Dengan huruf Tamarbutah Ya Tamarbutah Namun Tidak semua demikian Ini hanya Petunjuk umumnya Sedangkan Yang dimuzakar Tidak ada Tamarbutahnya Nah selanjutnya Pembagian isim Dari Bentuknya Pembagian isim Dari bentuknya Dari segi bentuk Terbagi menjadi tiga Yang pertama Mufrat Mufrat Muthana Dan Jamun Mufrat ini Itu adalah Kata Yang dia itu Satu Kemudian Musana Yang dia itu Berjumlah Dua Kemudian Jamah Adalah Isim Yang lebih Dari tiga Jadi Untuk isim yang Empat Lima Enam Dan seterusnya Merupakan Jamah Nah Untuk lebih Jelasnya Jamah ini pun Terbagi lagi Dia terbagi menjadi tiga Ada Jamah Taksir Jamah Mutatkar Salim Dan Jamah Mu'annas Salim Yang pertama Kita akan membahas tentang Jamah Taksir Disini Ada Ada Tiga Isim Namun Isim ini Sudah Saya sajikan Berubah Sesuai dengan Bentuknya Atau Pembagian bentuknya Yang pertama Ada Kitabun Kemudian ada Muslimun Dan ada Muslimatun Kitabun Artinya Buku Muslimun Seorang Muslim Laki-laki Dan Muslimatun Seorang Muslim Perempuan Nah Disini Maksudnya Mufrat Musana Dan Jamah Tadi Kita sudah Tahu Bahwa Mufrat Itu Satu Musana Dua Dan Jamah Itu Lebih Dari Dua Jadi Disini Kitabun Artinya Sebuah Buku Satu Bukunya Kemudian Kitabani Berarti Bukunya Ada Dua Kemudian Kutubun Berarti Bukunya Lebih Lebih Dari Dua Bisa Jadi Tiga Empat Lima Enam Dan Seterusnya Kemudian Disini Muslimun Muslimun Berarti Satu Orang Muslim Laki-laki Kemudian Muslimani Dua Orang Muslim Laki-laki Dan Muslimunah Banyak Atau Tiga Atau Tiga Seterusnya Banyak Muslim Laki-laki Kemudian Ada Muslimatun Muslimatun Ini adalah Isim Artinya Seorang Muslim Perempuan Kemudian Muslimatani Dua orang Muslim Perempuan Muslimatun Banyak Muslim Perempuan Nah Bagaimana Si Uhti Cara kita Membedakan Atau Gimana caranya Kita mudah Mengenali Yang mana Mufrat Musana Dan Jama Tadi Kita kan Sudah belajar Jama Taksir Jama Muzzakar Salim Dan Mu'an Salim Nah Disini Contoh Untuk Jama Muzzakar Jama Taksir Ini Jama Muzzakar Salim Dan Ini Jama Mu'an Salim Di Jama Taksir Pertama Ada yang kita Kemudian Menjadi Kita Baran Dan Menjadi Kutubun Dia Kita dapat Melihat Jama Taksir Ini Dia Tidak Beraturan Perubahan Bentuknya Itu Tidak Beraturan Namun Berbeda Dengan Jama Muzzakar Salim Dan Jama Mu'an Salim Di Jama Muzzakar Salim Perbedaannya Ketika Di Musana Ditambahkan Dengan Ditambah Dengan Alif Dan Ditambah Dengan Nun Teman-teman Bisa Lihat Disini Mus Limun Kemudian Disini Jadi Mus Lima Ni Ditambahkan Dengan Alif Dan Nun Kemudian Di Bentuk Jama Ditambahkan Dengan Wow Dan Ditambah Dengan Nun Disini Tadi kan Muslimun Bentuk Satunya Tapi ketika Dia menjadi Jama Dia menjadi Muslimun Apa yang ditambah Wow Dan Nun Kemudian Di Jama Mu'an Salim Dia sama Seperti Jama Muzzakar Salim Yaitu Dia beraturan Nah Di Mufratnya Disini Muslimatun Di Musan Nanya Ditambahkan Dengan Alif Dan Ditambah Dengan Mun Sama Seperti Jama Muzzakar Salim Disini Muslimatun Karena Ditambah Dengan Alif Dan Nun Menjadi Muslimat Ni Oke Selanjutnya Berbeda Dengan Jama Muzzakar Salim Dibentuk Jama Jama Mu'an Salim Ditambah Dengan Alif Dan Ta Kalau disini Wow Dan Nun Disini Tambah Alif Dan Ditambah Dengan Ta Contoh Dari Muslimatun Ditambah Dengan Alif Dan Ta Menjadi Muslimatun Oke Teman Teman Kemudian Isim Ditambah Dengan Alif Lam Ya Contoh Disini Saya Memberikan Contoh Kitabun Kitabun Artinya Buku Kemudian Di bawahnya Ada Alkitabun Dalam Bahasa Arab Ketika Huruf Ditambahkan Saja Bisa Memberikan Arti Yang Berbeda Contohnya Seperti Ini Kitabun Disini Dan Alkitabu Memiliki Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Pemahaman Berbeda Seperti Apa Uhti Disini Ada Kitabun Alif Lam Ini Dia Memberikan Atau Menunjukkan Atas Sesuatu Yang Sudah Diketahui Atau Jelas Keberadaannya Maksudnya Seperti Ini Ketika Kita Menulis Atau Mengucapkan Kitabun Masih Ada Pertanyaan Buku Yang Mana Atau Bukunya Siapa Atau Pertanyaan Lainnya Tapi Ketika Dia Sudah Masuk Alif Lam Seperti Ini Alkitabu Dia Menjadi Jelas Keberadaannya Seperti Sebuah Buku Atau Buku Ini Seperti Itu Nah Teman-teman Demikian Penjelasan Tentang Isim Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Di episode Selanjutnya